Kebakaran menghanguskan 5 bedang di kawasan Sungai Pinang, Muara Bumo, Kamis 9 Mei 2019. Informasi yang teribun himpun, kebakaran mulai menghanguskan deretan bedang di Jalan Lebay Hasan itu sekitar pukul 14.40 waktu setempat. Menurut saksi mata, api mulai menjelar dari rumah bedang nomor 2. Mendapatkan informasi itu, tim pemadam kebakaran Kabupaten Bumo langsung terjun ke lokasi. Diketahui, 3 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pas kejadian, abang di mana posisi? Aku di depan, pas arah aku, langsung aku cuma bertiga anak, aku dengan si As. Wah, terbakar. Jadi aku langsung melamatkan pakaian aku, rumahku ini. Melamatkan, aku tengok dadu lagi, aku nerjang rumah tengah nih, kawan-kawan. Dari sini aku kerjang. Padahal aku ambil. Dari sini aku, tidak perlu kerjang lagi. Aku mau tolong, 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 bel damkar. Datang aja, bel damkar langsung. 15 menit datang dam dekar. Kandurian bersebelahan dengan belakang king mat, bedeng lima pintu. Terjadi sekirap pukul 14.40, laporan diterima kurang lebih 14.45. Begitu menerima laporan, anggota langsung bergerak. Mengarahkan 3 unit mobil, 090 dan SESU. Kemudian dibantu dengan mobil tanki BBBD. Kami melakukan upaya pemadaman dengan menghabiskan kurang lebih 15.000 liter air. Apa yang pembakaran lu? Yang habisin? Ya, rumah bedeng. Rumah bedeng dipakai oleh penduduk untuk kegiatan bermikim ya. Untuk meletak tinggal sementara. Ada yang digunakan untuk dapur. Dan dupaan sementara ini dari belakang bedeng, dari dapur ya. Dupaan sementara. Konsulating harus mendeng? Belum bisa dipastikan dari konsulating. Tetapi besar kemungkinan dari aktivitas memasak di belakang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh aktivitas memasak pemilik rumah. Hingga kini, total kerugian yang disebabkan oleh kejadian ini belum dapat dipastikan. Terima kasih telah menonton!